merangkai bunga dengan bentuk bulat bagaimana sih kakak? yuk kita simak video ini sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu like dan share, makasih nah bunga yang mau kita rangkai adalah bunga bentuk bulat dengan bahan-bahan nanti ada di video kemudian tempatnya kita juga pakai wadah plastik nih wadah plastik ini bekas ya teman-teman bekas makanan kemudian aku pakai floral foam nah floral foamnya dibasahin dulu tentunya nah rangkaian ini menggunakan bunga apa saja sih? nah ini aku pakai bunga rose dan bunga rose ini aku bikin mekar ya teman-teman jadi ceritanya bunganya ini masih setengah kuncup atau setengah mekar ya nah ini kita gulung keluar ke lopak bunganya supaya kelihatan bunganya itu mekar dan bunganya lebih besar jadinya ya nah setelah itu rose tadi saya tancapkan di tengah-tengah sebagai penjurunnya ya supaya kita bisa lebih mudah merangkai bunga ini patokannya itu ada di tengah-tengah nah setelah itu saya ambil gerbera dan gerberanya hanya ada 4 jadi saya sebagai patokannya untuk di pinggir-pinggir jadi kalau kita gambar itu sebagai patokannya supaya kalian gampang untuk merangkai atau menancapkan bunga-bunga selanjutnya kemudian di sekelilingnya biar gampang kita di titik-titik itu kita bikin 4 ya kemudian setelah bikin 4 di antaranya kita masukkan rose juga 4 juga kanan dan kiri ini model pertama ya model pertama dimana bunga gerberanya itu ada di bawah nanti model kedua bunga gerberanya saya taruh di tengah tukeran sama rose nya nah nanti kamu bisa milih-milih yang mana kurang lebih demikian nih teman-teman kemudian di sela-selanya juga kita letakkan rose lagi ya kita letakkan rose lagi untuk apa namanya rangkaian bunganya ini kurang lebih seperti ini ya nanti kita pakai bunga pengisi atau fillernya itu kita menggunakan bunga pikok bunga pikok itu sejenis bunga aster yang kecil-kecil tapi bentuknya ini warnanya ungu kemudian kita juga pakai daun namanya daun ruskus kemudian kita juga pakai daun semacam daun daun pilodendrum tapi yang kecil ya teman-teman jadi daun pilodendrum yang kecil nanti untuk di paling bawah ya nah ini teman-teman sudah jadi bentuk bulatnya oh iya saya lupa lagi saya juga menggunakan bunga sejenis aster dan krisan tapi yang bentuknya pipih warna hijau favorit saya ini namanya apa namanya kermit ya namanya kermit nah bunga krisan warna hijau itu namanya kermit tadi sebagai bunga pengisi juga ya teman-teman jadi dia bentuknya kecil tapi masih sedang gitu ya nanti ada yang lebih kecil lagi yaitu filler nah ini kita letakkan diantaranya diantara tadi rangkaian tadi kan kita udah satu di tengah kemudian empat kita bagi empat masing-masing di ujungnya kayak kutub utara selatan barat timur kemudian di selah-selahnya kita kasih makrus kanan kiri gitu terus kemudian di tengahnya gitu ya nah bentuknya seperti ini nah setelah itu kita ambil daun ruskus sebagai pengisi supaya rangkaian kita tidak terlihat kosong gitu ya ini daunnya pakai ruskus ruskus ini daunnya bentuknya satu batang daunnya itu ke atas gitu ya jadi sebenarnya cocok banget untuk menjadi daun pengisi nih kita pakai ruskus ya dan daun ini awet loh teman-teman misalnya bunganya udah layu biasanya daunnya itu masih segar bugar gitu ini daun ruskus ya nah ini daun yang saya ceritakan tadi yaitu daun pilodendron daun pilodendron yang model kecil apa ya namanya sirip naga atau apa ya tapi yang mungil yang kecil jadi ini kita letakkan diantara bunga gerbera tadi kan cuma 4 ya bunga gerberanya cuma 4 kita pakai selebihnya rose nah ini kita letakkan diantaranya supaya mengisi di sekeliling paling bawah gitu nih nah ada banyak nih ya saya masukkan ini daun favorit saya juga daunnya ini juga seperti daun ruskus ya daunnya itu awet banget jadi misalnya overall foamnya udah kering daunnya itu masih tampak hijau dan ini cocok banget untuk jadi teman untuk rangkaian bunga potong salah satunya itu daun ruskus itu yang favorit kemudian daun pilodendron kemudian ada lagi beberapa daun yang memang awet nah setelah itu kita masukkan daun bunga bunganya bunga apa namanya bunga pikok warna ungu sebagai daun pengisi ya supaya lebih hidup juga ya rangkaiannya nih kayak gini teman-teman kita selipkan diantaranya jadi teman-teman bisa lihat selah-selah yang belum terisi itu di bagian mana gitu ya bisa dilihat nih kanan kiri tas bawah depan belakang sehingga memang rangkaiannya ini nanti akan berbentuk bulat gitu ya teman-teman ya nah ini udah jadi rangkaiannya gimana bentuknya udah bulat bukan nah ini rangkaiannya bagus ya tapi kalau di bentuk pertama ini jadi bunga gerberanya tidak terlalu terlihat ya nah saya akan bikin yang bentuk kedua jadi gerberanya akan saya pindah saya tuker dengan rus yang diatasnya supaya lebih bisa terlihat bunganya gerbera kalau di bawah itu gak kelihatan ya karena bunganya cuma 4 sih terbatas ya sebenarnya kalau mau full bisa tapi mau bentuk ini kalau kalian suka bentuk ini boleh tapi saya akan memberikan satu tips lagi dimana bunga gerberanya saya pindah ke atas tukeran dengan bunga rus oke nah ini model keduanya lihat bareng-bareng yuk kita lihat bareng-bareng dimana sih model keduanya nih saya pindahin ya gerberanya yang di bawah saya pindahkan ke tengah saya tuker dengan apa namanya pikok ya yang ada disitu nah pikoknya saya pindah ke bawah nah kurang lebih demikian teman-teman jadi kan model keduanya jadi gerberanya jauh lebih terlihat ya daripada yang model pertama tadi nah kalau kamu suka yang mana suka yang model satu model kedua nah bisa juga model ketiga sesuai selera teman-teman semua nah ini modelnya nantikan model rangkaian-rangkaian bunga lainnya di Ananta Fiore jangan lupa teman-teman yang belum subscribe klik subscribe terus dukung kami dengan like and share terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati